Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat dan cepat Mengenai pembuatan perjanjian kinerja Topekin 2024 Rencana aksi 2024 Evaluasi kinerja Madrasah 2023 Laporan kinerja Madrasah Taulakit 2023 Dan input di SIPKA Madrasah tahun 2023 Yang pertama Bapak Ibu yang kami sampaikan Terlebih dahulu masalah perjanjian kinerja Topekin 2024 Silahkan nanti Bapak Ibu Lihat contoh fail atau dengapnya Yang dibagikan oleh kantor wilayah Kanwil masing-masing di pengopensinya Di tempat kami seperti ini Derap atau pengin 2024 Hampir sama dengan tahun yang lalu Bedanya cuma di bagian akhir Di sini kalimatnya Bapak Ibu Yang dulunya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sekarang berubah menjadi Atasan Pimpinan Satuan Kerja Dan di sini Kepala Madrasah diganti menjadi Pimpinan Satuan Kerja Yang lain isinya sama Untuk cara pengisiannya Silahkan nanti disesuaikan dengan target Madrasahnya atau matrik madrasahnya Di bagian kolom target ini Seperti ini untuk matriknya Lampiran dan menstrual Bapak Ibu Matrik kinerja dan pendanaan Rencana Strategis 2020-2024 Lihat nanti di kolom 2024-nya ini Untuk masukkan ke bagian target Perkin tahun 2024 Itu yang pertama terkait masalah Perkin Yang kedua Bapak Ibu Rencana Aksi Madrasah tahun 2024 Ini sama seperti tahun yang lalu Coba kita tampilkan Silahkan nanti Bapak Ibu Sesuaikan dan isi rencana Atau target aksinya Untuk tahun anggaran 2024 Dengan Anggaran yang ada Dipayang sudah terksetia Beserta waktunya Bapak Ibu Silahkan nanti disesuaikan Dokumen atau dentanya Dan fixnya siapa Itu masalah rencana aksi Kita lanjut lagi Ke evaluasi capaian kinerja Untuk tahun 2023 Untuk mengisi pengisian Capaian kinerja Tahun 2023 ini Bapak Ibu Bisa nanti datanya Diambil dari laporan SIPKA Perteriwulannya Perteriwulannya Silahkan nanti Bapak Ibu Lihat di laporan SIPKA Perteriwulan Jika Bapak Ibu Sudah mengerjakan SIPKA Dan melaporkan Ke Menteri Agama Nanti bisa dilihat Cetakannya Contoh seperti ini Bapak Ibu Cetakan SIPKA kami Ini khusus untuk Tenggulan 4 Jadi nanti silahkan diisi Berapa realisasinya Kita kembali ke Excel-nya tadi Untuk evaluasi Ini Bapak Ibu Kinerjanya berapa Di sini Sesuai dengan SIPKA Ini realisasinya kelihatan Sudah tinggal disalin saja Ke kolom Evaluasi Capaian kinerja ini Ini Persentasi untuk anggarannya Juga ada Bapak Ibu Silahkan nanti dimasukkan Dan Tenggulan 1 2 3 Dan 4 Untuk SIPKA-nya Bapak Ibu Jangan mencetaknya Atau melihatnya Yang sudah melakukan kirim Biasanya masuk ke menu Laporan Satgar Di bagian Monitoring Kinerja per Tenggulan Ini Silahkan nanti disesuaikan Tahunnya Tahun 2023 Dicari Misal Tenggulan 4 Tinggal di-replace Jika Bapak Ibu Sudah mengirim Tentunya Kalau mencontohkan Tenggulan 3 Coba kita Replace Ini Bapak Ibu Bisa dicetak Laporannya kembali Untuk Tenggulan 3 Jika Aksipnya Hilang Atau lupa Menempatkan Dimana Payl-nya Selesai Bapak Ibu Tinggal Citak saja Untuk mengisi Bagian evaluasi Di sini Tadi Bertinggulannya Terakhir Bapak Ibu Laporan PINAH Untuk tahun 2023 ini Laporan GENERGENYA Yaitu Berupa LAKIT Ini LAKIT Bapak Ibu Laporan GENERGENYA Tahun 2023 Beserta LAMPINGANYA Ini Bapak Ibu Oke Dan juga Biasanya Bapak Ibu Tambahkan Satu lagi Yang diperlukan Untuk Masalah GENERGENYA Ini Di awal tahun Biasanya IKU Yang ini Bapak Ibu ISKA IKU Tahun Anggaran 2024 Indikator KENERGENYA Utama Pada Madrasah Masing-masing Untuk LAKIT Tadi Bapak Ibu Nanti Biasanya Di upload Di SIPKA Di bagian Akhir Pelaporan GENERGENYA Ada Ini Bapak Ibu Submit Pelaporan GENERGENYA Tahunan SATKAR Atau LAKIN Tadi Jadi Nanti Biasanya Di upload Di bagian Sini Tambah Data Pelaporan GENERGENYA Pilih Tahunnya Tahun 2023 Silahkan Diberi nama Dokumit GENERGENYA Berketerangan Cari PILENYA Di upload Maksimal PILENYA Di sini 20 MB Kurannya Dalam Bentuk PDF Ini saja Bapak Ibu Yang bisa Kami sampaikan Pada sempatan Singkat Dan cepat Kali ini Mohon maaf Jika Dalam Penyampaian Tepengkataan Kami Terburu-buru Salah hilap Juga Mohon dimaafkan Akhirnya Kami sudahi Dengan Nabilai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh